Salam berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Santonyo Mohon untuk tidak disebutkan Nama dan identitas sampean Karena percakapan kita akan Masuk ke konten Youtube saya, jadi tolong Untuk tidak disebutkan nama dan identitas Bagaimana Saya membantunya Mbak E Iya Aku Pengen tahu proses Kalau misalkan kita Meyarkahkan diri gitu Oh Apa sih kolon Kolon Ya siap Berapa tahun sampean sudah Overstay Sebenernya sih bukan aku sih Cuma Kebetulan temanku Dia gak berani Buat Tanya langsung Jadi aku suruh Menyanyakan Tapi aku Dekat banget sama dia Jadi aku suruh Menyanyakan Kalau aku sih Kalau aku Aku ini Suruh telepon aja sendiri Dia kalau mau penjelasan Kalau dilewatin sampean Ya tak ceritain Gitu aja Gak ada masalah Apapun itu ceritanya Jadi Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Lewat Lewat saya aja Jadi Sekali lagi Kalau Nyerahin diri kan Gampang Yang bawa aja dokumen Yang punya Mau mati Mau apapun Bawa aja Semuanya dokumen Terus dateng Ke kolon B Skyline Tower Di lantai 5 Jam 1 Sampai jam 2 Mereka istirahat makan Jadi kalau belum Sebelum jam itu Boleh Nanti disitu Ada juga By toy Ngantri Jadi lapor aja Disitu Nanti dia akan Kasih surat Blah-blah-blah Bagaimanapun ceritanya Terus dia dateng lagi Untuk yang kedua kalinya Gitu Nah Di data atau apa aja Ya sekali lagi Kemarin Yang saya anterin Gak belum bercerita banyak Karena sekali lagi Dia akan bercerita Nanti kalau sudah pulang Indonesia Tapi saya sudah Beberapa kali Nganterin anak Selalu saya tinggal Udah mbak Diproses aman Tenang Nanti habis itu Terus kadang-kadang Mereka Mas saya sudah berangkat Pulang Kadang gak ngabari Dan semuanya Akhirnya saya gak dapat Informasi komplit Lagi pula Kadang-kadang Ada orang Yang dari awal Pingin dibantu Sudah dibantu Giliran kita Mau konten Mereka juga gak Mau ngabur Gak ada masalah Itu gak Gak menjadi persoalan Karena tujuan saya Adalah memberitahukan Informasi kepada Teman-teman Sesuai Yang mengalami Ya Jadi Infonya Tidak berdasarkan Katanya Jadi yang mengalami Jadi Beberapa nanti Dia datang Setelah datang Nanti tanggal berapa lagi Dia datang lagi Mungkin Prosedurnya Ya Bisa jadi Sidang Menyatakan Bahwa bersalah Melanggar Administrasi Blah-blah-blah Ketok palu Ceder Ada yang Ada kena denda Atau ada yang Enggak Ini masih simpang siur Nanti Saya akan bikin Konten lagi Lanjutan Yang langsung Bersangkutan Nah Setelah diserahkan Semuanya Aman Pasti disuruh Balik lagi Balik lagi Seperti biasanya Nanti lapor lagi Sampai pada hari Hanya Kalau memang Sudah selesai Ya kan Sudah selesai Sudah beres Surat merahnya Dia sudah pegang Artinya Tiket pesawatnya Dia juga sudah ada Karena paspornya mati Dia langsung ke KJRI Untuk meminta SPLP Surat perjalanan pulang Ya Surat perjalanan pulang Karena bagaimanapun Kan paspornya Enggak bisa dipakai Atau Mungkin Beli tiket kan Harus ada nomor paspor Bisa jadi Kalau dia mau beli tiket Begitu beres Pulangnya kapan Dia juga boleh ke KJRI Intinya Enggak ada masalah Yang jelas Prosesnya diselesaikan dulu Di Kaulun B Setelah Memang sudah ada keluar Dan menyatakan Ketika dia sudah Di Kaulun B Bertanya Tiket pulangmu kapan Nah Karena tiket pulang itu Yang dibutuhkan adalah paspor Ya dia Sebelum beli tiket Ke KJRI dulu Minta SPLP Enggak ada masalah Ditunjukkan Surat Hasil sidangnya Atau apanya Yang dari Kaulun B Disodorin kan Pasti tahu Oh iya Beres Dibikinin SPLP Sudah deh pulang Sederhana sekali Enggak kan Dari Beritaan sih Mal siur Itu kan Kayak proses Menyerahkan diri Ada yang bilang Harus penjara Itu kan Terus hal Tapi aku pernah datang Yang Itu loh Bank Sentral itu Yang Imigran Worker itu Tapi dia Dia bilang sih Enggak 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 Di penjara Katanya Soalnya Nanti kita Dampingin Katanya Itu Sama Dari Tia Situ Cuman Kan Enggak Tahu Emang Kalau Ramanya OS itu Mempengaruhi Jadi gini Mbak Yang bisa Menjelaskan Itu adalah Imigrasi Kaulun B Tidak Porsi saya Untuk Menjelaskan Dua tahun Itu harus penjara Sepuluh tahun Harus penjara Dua puluh tahun Harus begini Lima belas tahun Harus begini Saya gak mau Salah-salah ngomong Tapi Beberapa teman-teman Yang saya anterin Kesitu Pulangnya cepat Dan rata-rata Enggak di penjara Rata-rata Enggak di penjara sih Ada yang Ada yang Lapan tahun Yang terakhir kemarin Nama tahun Ada Yang baru Nesem bulan Overstaynya Ada yang baru Tiga bulan Overstaynya Ada yang 14 tahun Overstaynya Ya Alhamdulillah Karena Menyerahkan ya Aku gak ngerti Gak ada kasus Atau apapun Tapi sekali lagi Omongan saya Jangan dipercaya 100% Sekali lagi Karena informasi Yang valid Pastinya Di imigrasi Kaulun B Yang jelas Saya cuman Menyampaikan Beberapa Teman-teman Yang dulu Minta tolong Ke saya Untuk bagaimana Caranya Menyerahkan diri Dan pulang Alhamdulillah Saya cuman Dikasih kabar Saya sudah pulang Indonesia Mas Tak tanyain Di konten Dan semuanya Pada gak mau Makanya Informasi saya Yang sebatas Yang saya tahu Yang gak tahu Saya gak berani Kulik macam-macam Sampai nanti Ada Yang Bersedia Bercerita Dengan saya Begitu ceritanya Intinya Hongkong itu Kalau kita Kooperatif Dia gak akan Ada masalah Yang ada masalah Itu kita gak Kooperatif Dan gak ngaku Kenapa Halo Halo Ya Sampai ngomong Suaranya gak jelas Gimana Mungkin Kalau misalkan Dia ada Kasus apa Keminal Mungkin Prosesnya lama Tapi kalau misalkan Yang Kalau misalkan Kita ngikutin Aturannya Mungkin Prosesnya Gampang Iya Karena Sekali lagi Gini ya mbak Saya tidak bisa Mengorek Informasi Detail Dari setiap Individu Jadi Sekali lagi ya Kalau saya Orang ditanya Gak mau Saya gak akan Paksa cerita mbak Bisa dipahami gak Jadi ada orang Yang tertutup Tidak mau Membagi informasi Buat orang lain Karena mereka Merasa bahwa Itu sesuatu Yang gak bener Ya saya harus Menghargai dong Bener gak Saya gak akan Paksa Saya akan Meminta Informasi Bagi yang Merasa Bersedia Berbagi Pengalaman Kalau enggak Gak ada Masalah Jadi Sekali lagi Simpang siur itu Itu kan Karena memang Case nya Banyak Kasus nya Banyak Apakah Kasus A Kasus B Kasus C Kasus D Kan masing-masing Mbak Bisa jadi Ada yang kena Sindikat Narkoba Menyerahkan diri Ya kan Ternyata Diinvestigasi Mukanya Pernah terlihat Datanya Cocok Nah Bisa jadi Masuk sel dulu kan Walaupun dia Menyerahkan diri Kan bisa Begitu tuh Terus ada juga Yang kena Sindikat Apa namanya Money laundry Gitu kan Orangnya Gak diketemukan Tapi begitu Dia menyerahkan Di Kaulun P Datanya Ternyata dia Sudah masuk Catatan polisi Misalnya Sekali lagi Saya Belum bisa Memaksikan Tapi Artinya Kenapa ada Yang di penjara Kenapa ada Yang di gak Ini pasti Ada perbedaan Ada hal yang Berbeda Menurut saya sih Kalau gak ada Kriminal dan apapun Gak ada data-data Kriminal Gak ada masalah Mungkin yang di penjara Itu yang kena-kena Catatan Daftar pencarian Orang Gitu lho mbak Gitu aja Simple aja Gitu aja Logika kita Kita mainkan Kalau Mendengar sesuatu Itu masih Simpang siur Kita pake logika aja Dan logika itu Bisa salah Bisa benar Logika bisa Didepat Logika bisa Dikritik Gitu Gak ada masalah Gimana Iya Iya ya Maksudnya kan Iya temen-temen Aku tuh pengen 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 tahu Kalau masih Biar Yang Nyalakan diri Sudah Udah Tahu Kemana 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 Aku sebenarnya Nganterin Aku cuman Aku cuman Cuman kepingin Cerita Jadi Tujuan saya Menginformasikan Sesuatu Yang sesuai Dengan pengalaman Mereka pribadi Sebenarnya yang Saya butuhkan itu Saya gak perlu Dibayar Tapi saya cukup Bisa memberikan Informasi yang Akurat Terpercaya Dan Narasumbernya Bisa Mempertanggungjawabkan Itu aja Udah cukup Buat saya Intinya sih Seperti Karena Dunia Semakan Dunia sekarang Ini gak banyak Orang yang Mau berbagi Informasi Banyak Orang pintar Tapi Lebih banyak Orang pelit Halo Ada lagi Yang mau Ditanyakan Kira-kira Gak ada Sih Makasih Oke sih Ya Jadi Aku bisa Ngomong ke Anaknya Soalnya Anaknya Dia menyerahkan Diri-diri Sendiri Tapi Harus tahu Informasi Padahal Dia Dari Temen Yang Sesama OS Katanya Dari Berapa Lama Kamu OS Katanya Mempengaruhi Terus Habis itu Katanya Kalau Ada Fulminar Sekarang Katanya Harus Berapa Bulan Dulu Penjara Kayak gitu Terus Katanya Kalau Menyerahkan diri Kalau Katanya Penjara Harus Punya Kayak Saya Duit Duit Dete Itu Buat Tiket Katanya Gitu Jadi Siang Siur Tapi Temenku Bang Ini Dia Teterkan Dia itu Mengajukan diri Dia di Kolumbay Dia Enggak di Penjara Dia katanya Malah prosesnya Cepet Gitu Prosesnya Cuma Berapa Lunggu Katanya Jadi Jangan Jangan Percaya Sama Omongan Orang Kamu Lakukan Saja Kesana Sendiri Saya punya Channel Youtube Kok Namanya Sandro Jabrik Dicek Aja Oke Banyak Info Disana Nanti Suaranya Sampai Ini Juga Akan Masuk Kesana Boleh Dicross Cek Nanti Bisa Dilihat Oke Siap Semangat Pokoknya Kita Masih Yang Bener Teman Teman Gitu Aja Siap Sihat Selalu Mbak E Assalamualaikum Oke Teman Teman Semuanya Gak Ada Masalah Berita Itu Banyak Ya Kasus Juga Banyak Bagaimana Yang Bener Dan Enggak Silahkan Dibuktikan Sendiri Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Salah Bisa Bener Bisa Tidak Tepat Ya Kan Itu Tergantung Persepsi Karena Kita Melihat Itu Kita Melihat Sesuatu Itu Yang Didasari Adalah Punya Sudut Pandang Yang Berbeda Saya Melihat Dari Depan Kelihatannya Ganteng Saya Dilihat Dari Belakang Kayak Pendol Korek Saya Lihatnya Dari Atas Kok Cuman Hitam Hitam Jadi Sekali Lagi Kalau Sudut Pandang Kita Dari Mana Dan Seperti Apa Itu Pasti Akan Terjadi Perbedaan Di Dalam Hidup Kita Tidak Mencari Perbedaan Karena Perbedaan Itulah Yang Sudah Dinamakan Sunatullah Yang Dari Hidup Kita Itu Bagaimana Hidup Kita Itu Mempunyai Nilai Yang Bermakna Jadi Sekali Lagi Jangan Memperdebatkan Tentang Sebuah Perbedaan Karena Dalam Diri Masing-masing Manusia Itu Meyakini Akan Kebenarannya Sendiri Sendiri Keep Stay Jun